Pemirsa PT HAI bersama dengan relawan PMI Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan kegiatan trauma healing yang ditujukan kepada anak-anak untuk mengembalikan semangat dan motivasi anak-anak saat menjalani hari. Jadi kegiatan yang melibatkan sejumlah relawan dan sponsor yang bekerja sama dengan PMI dan pihak perusahaan PT HAI ini dilangsungkan sangat meriah dan tergolong sukses. All right. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the PT HAI, let me introduce on my left hand is Mr. Rex and Mr. Clarence. They're all the OAM of the representative of the PT HAI. And today's activity is the Red Cross. The Red Cross, you know, to help this activity. And also PT HAI, the CSR cooperate with the Red Cross. So I think today's activity is a very, very, very smoothly. We saw the children here playing, drawing, and they can have the gift from the Red Cross and sponsors and pay the high. And we are happy to see that. And we are very concerned about the, after the flooding issues, about their trauma, especially their psychology condition. So I think this activity is so much meaningful, meaningful to the children of these villages. And after that, we were also concerned about the dengue fever diseases, something like that. And we also issued report to the local health services to monitor about the dengue fever. And I think most of the villages, they have already back to their normal life. And also, we saw so many children here, they are laughing, they are smiling, and that's what we want to see. And after that, we have some more important issues to continue to communicate with the villages. And I think that's all for today. Thank you so much. Thank you. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bambang Roswanto. Ini kedudukan di pengurus PPMI Kabupaten Pekalongan sebagai Wakil Ketua. Kemudian di sebelah saya ini Pak Bambang Jatmiko, kedudukan sebagai Kepala Markas. Kemudian Mas Ridom, ini sebagai relawan PSR. Untuk tujuan acara hari ini apa Pak? Tujuan hari ini adalah trauma healing. Trauma healing adalah upaya untuk mengembalikan trauma secara psikologis yang terjadi pada masyarakat, khususnya biasanya anak-anak. Ini PT HAI naik bekerja sama dengan PMI Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengembalikan secara psikologis trauma daripada warga desa Wangandowo. Untuk yang kemarin baru saja ditimpa bencana alam berupa jebolnya tanggul dari pabrik HAI naik. Untuk Buka Puasa ini diperlembangkan dari siapa Pak? Untuk Buka Puasa dan lain-lain ini semua dicukupi oleh PT HAI naik. Dan kita yang bekerja sama dengan PMI hanya penyelenggara Pak. Harapan ke depannya Pak? Harapan ke depan terutama untuk warga yang terdampak bencana, khususnya bagi pemangku pengelola perusahaan ini, Alhamdulillah sudah memberikan kontribusi atau bertanggung jawab penuh terhadap dampak yang muncul di masyarakat.